Halo teman Indofood, kenalin aku Ninit Kaluna dan hari ini Ninit bakalan menghadirkan sesuatu yang spesial Tapi dari tadi nih ya, Ninit masih nunggu-nunggu kok kayaknya belum dateng-danteng nih yang ditunggu-tunggu Wah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu Halo, selamat pagi Apa kabar? Baik Sehat? Boleh langsung duduk aja kalau kayak gitu Ini adalah cowok-cowok ganteng, ya elah cowok-cowok ganteng gak? Ganteng dong Oh ganteng dong, iyalah ganteng ya Cowok-cowok ganteng yang satu dari PSIS Marang, ada Mas David dan juga ada Mas Febri dari Persib Bandung Ini kalau misalnya cowok-cowok lihat pasti langsung pada fansnya banyak banget, ya gak sih? Itu kabur Baiklah, kalau kayak gitu Ninit sebelumnya mau tanya dulu Kalian ada yang tau gak sih kenapa Ninit hotelannya rapi banget hari ini ke ibu guru gak? Kenapa? Udah ke ibu guru gak? Ya, lumayan Lumayan kata Mas David Oke deh, kalau kayak gitu biar lebih kei guru aku buat tongkatnya ya Ingat ini bukan cari potter tapi ibu guru Nah Ninit ini pakai baju ibu guru kayak gini dalam rangka menyambut rilisnya film guru-guru gokil Film ini disponsorin sama Indofood dan didukung penuh oleh Indomilk Lalu juga Sarimi, Goel dan juga Sun Tapi hari ini Ninit bakalan ngajakin kalian berdua untuk bermain nih Jadi mainnya namanya adalah Cerita Guru Langsung aja kalau gitu permainannya seperti ini Disini, ini kan ada 9 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nanti dibalik ini semua ada pertanyaan dan harus kalian jawab Siap? Siap Siap kamu duluan? 1, 2, 3 Sweet Sweet, oke Sweetnya sweet Indonesia atau sweet Jepang? Lah, gimana tuh sweet Jepang? Gunting, kertas, batu, kato, jempol, tunjuk, ini Iya, Jepang, Jepang, Jepang Jepang, 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 Jepang Jepang Tas kening batu Oh iya Hei, hei Dia di luar Oh Dia menang Yang menang di luar Oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya Oh aku baru tau Jadi batu tuh emang menang ya, daripada gunting Oke, kalau gitu baiklah, Mas David duluan mau pilih apa? Penggaris Penggaris, penggaris dulu ya Pertanyaannya adalah Guru yang paling disukai Guru apa? Guru yang paling disukai Please dia jawab aku ya Oh my god Guru olahraga Guru olahraga, alasannya karena? Karena Karena mengajakkan Karena baik, guru olahraganya cewe apa cowok? Cowok Oh cowok, oke Nah, tadi kan udah Mas David nih, sekarang Mas Bow nih Mas Bow, pilih apaan ya Mas? Saya bola Tampu-tampu main bola deh Coba di buka Nah, kapan terakhir kali kamu bohong ke guru? Terakhir kali? Terakhir, terakhir, terakhir Oh, saya pernah Bungit guru Bungit guru Iya bener Sekolah coba, pernah gimana dia omong? Lama ini Zaman apa nih? SD, SMP, SMA SMA banyak, banyak bohong Tapi kalau Mas David ini kira-kira suka bohong gak? Kalau sama guru? Eh, sering banget Baiklah, kalau begitu sekarang pertanyaan berikut ya, kita ke Mas David lagi Apa coba? Kursi Kursi Ini deh Pernah gak ngisemin guru? Eh, pernah Pernah Gimana ngiseminnya? Waktu di sekolah Terus? Waktu itu kan waktu pelajaran Jadi banyak murid cowok itu gak ikut pelajarannya Oke Main bola di lapangan Jadi kayak bolos, kabur gitu dari kelas gitu ya Dan itu semua cowok Semua cowok satu kelas Jadi satu kelasnya tinggal cewe semua sama guru itu Guru itunya ngapain kamu? Parahin gak? Dia kan nyamperin Terus kayak ditinggal ngumpet gitu sama anak-anak Wah parah cowok-cowok yang suka ninggal-ninggalin gitu Pasalnya gurunya digituin Gurunya cewe apa cowok? Gurunya cowok Oh cowok? Yaudah deh gapapa Coma emang gitu ya Baiklah Nah sekarang Kok kamu mau ketawa sih? Kok kamu jadi jokat sih? Pas Febri lagi Tensil Tensil Gurunya yang paling lucu? Guru yang paling lucu ya guru Jepang ya Karena saya gak ngapin bahasa Jepang Oh guru-guru Jepang? Emang dulu untuk kamu sekolah ada pelajaran bahasa Jepang? Ada dong Kalo mas David punya guru yang paling lucu gitu? Misalkan kalo guru paling lucu tuh paling disukain Favorit kalo pelajaran dia tuh selalu ada gitu Guru paling lucu sih diliat dari mukanya mas Indah Makasih Enggak ya bukan Oke Nah mas David lagi pertanyaan yang ketiga Gimana yang dipilih? Tiga Buku Buku Buku? Oke buku Nah guru yang paling ditakutin Matematika Matematika? Soalnya matematika susah kali ya Jadi tanpa tempat gurunya Selain susah juga Kan? Kilar juga gurunya Tidak Coba perhatikan aku ya CE Bilek Bilek Males ngipung Tapi kalo ngipung Gue sendiri gak males Kau punya guru yang ditakutin? Ayo jawab Ada lah Ada Apa? Guru apa? Guru apa? Guru apa? Guru apa? Guru apa diru ya? Guru.. Iya guru Jepang yang salah Salah Perasaan dari tadi Jepang Jepang Oh kiblatnya kesana ya Seolahnya internasional kayaknya Dulu Bow ya Oke Yang terakhir kamu sekarang Pertanyaannya mau yang mana? Laki berfikir Atau dua tiga empat nih sisa? Baju 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 adalah Hahaha Pertanyaan ya Wow Ini seolah sih Pertanyaannya penting banget Pernah gak kamu naktir sama guru? Ya itu guru Jepang Oh guru Jepang Yeay Oke Nah itu pertanyaannya udah abis Dan udah kedengeran bunyi bel nih kayaknya ya Tapi Minit masih punya satu pertanyaan terakhir buat kalian Coba berikan satu kata tentang guru Eee Dua biasa Itu dua Itu dua Itu dua Dua biasa Dua Dua mas Mas aku kan itu jadi satu Oh pinter ngeles Emang bener Butuh kesabaran kan Mohon mas sabar Ini ujian Satu dua tiga Guru itu Ektimewa Mas David Guru itu Berjasa 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 Iya bener satu dua Oh iya iya bener bener Kata katanya bener satu kata Jadi Sekarang Jawab cepet ya Kalau bilang Ninit bilang Guru itu Kalian jawab bareng bareng ya semuanya ya Satu dua tiga Guru itu Berjasa Hebat Tempuk salam dulu dong Ternyata mereka selain jago main bola Mereka juga Pinter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ninit kasih Nah Kalau tadi nih ya teman Indofood Mereka semua udah menjawab Ini kayaknya agak menjeramkan gak sih? Disini aja ya Oke terimakasih loh Untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaannya Mas Sekarang ini aku mau ada di tengah-tengah kalian boleh gak sih? Boleh Berdiri boleh gak? Berdiri sama ibu guru pura-pura Oke Jadi gini teman Indofood Kalau misalnya tadi nih Febri dan juga David udah menceritakan Kisahnya mereka bersama dengan guru-guru gokilnya mereka Sekarang kita juga bertiga nih ngajakin teman Indofood Untuk menuliskan ceritanya di kolom komentar yang ada di bawah sini Tunjukin dong Tunjukin Disini Nah Jadi nanti ceritain tuh Kisahnya kalian tuh bersama dengan guru-guru Gimana sih apakah lebih seru daripada kisahnya mereka berdua Gitu deh Oke Kalau gitu kita bertiga pamit ya Dinitka Luna Terus Febri Haryadi Dan Siap dan David Maulana Sampai ketemu lagi Dadah Kadis Apakah lebih sempat Kisah Selamat menikmati Jangan lupa